Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Menhan Prabowo Subianto berjanji akan segera melunasi tunggakan pembayaran KFX-IFX proyek jet tempur bersama Indonesia dan Korea Selatan Saya kira akan selesai dalam waktu dekat, karena ini suatu keputusan Presiden kata Prabowo saat jumpa pers di Lanet Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis 6 Juli ini Dalam waktu dekat ya Pak, janjinya Prabowo melanjutkan, ia berencana akan mengupayakan adanya sinkronisasi antara proyek pesawat tempur yang menjadi ranah Kemenhan dengan pengaturan anggaran yang menjadi ranah Kemencu Saya kira nanti kita akan sinkronkan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan, kata Prabowo Hingga saat ini Indonesia masih memiliki tunggakan dalam proyek KF21 Nilainya 671 juta USD dari 1,3 miliar USD yang harus dibayarkan Jadi nunggaknya masih banyak banget ya, sekitar separuh Berdasarkan situs berita Yonhap, Indonesia terakhir melakukan 2 kali pembayaran pada bulan November 2022 Kala itu nilainya mencapai 9,4 miliar Korea Won Selanjutnya pada Februari 2023 Sebesar 41,7 miliar Korean Won Pada Juni lalu, Indonesia disebut gagal memenuhi janji untuk menginformasikan jadwal pembayaran Yang seharusnya diberikan kepada pihak Korea Selatan pada akhir Juni lalu Untung belum putus kontrak Ayo pak, masih ada kesempatan, segera dilunasin Ini kan proyek bagus Dari berita yang diturunkan tempo, kini kita beralih ke CNBC sebagaimana diberitakan Mighty War Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengaku Belum mengetahui informasi terakhir Perihal utang pembayaran KF21 beramai Aku belum update mengenai itu Karena kalau itu transaksi ada di Kemenhan Kalau kami di Kemenkyu, ya nanti akan proses Kalau itu sesuai perjanjian Ujar Sri Mulyani Dengan segala dinamika dan pro kontra yang menyertainya Kita patut mendukung proyek ini terus berlanjut Kendati Korea Selatan juga baru mengembangkan proyek ini Namun negeri ginseng itu memiliki sumber daya dan kredibilitas yang cukup teruji terkait alutsista Ya ibaratnya sekarang negara-negara Eropa juga banyak yang beli produk Korea ya Mosok kita udah diajak kerjasama malah mundur sih Patut diingat, pengembangan pesawat tempur tak bisa dilakukan sembarang negara Hingga saat ini hanya beberapa negara kalangan elitis yang mampu membuat pesawat tempur Dan kini Korea Selatan sedang mencoba bersama Indonesia Sederhananya ya kapan lagi kita punya kemampuan untuk belajar bikin pesawat Pesawat tempur loh ya, bukan pesawat komersil biasa Sekian untuk episode bermanfaat tentang KF21 beramai buatan Korea Selatan dan Indonesia Kali ini, wassalam 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 Kali ini, kita kalau sebelumnya